Ratusan mahasiswa bersama walhi Provinsi Jampi melakukan unjuk rasu kepada Gubernur Jampi. Orangku meminta Pemprov Jampi serius dalam menangani musibah kabut asam. Puluhan mahasiswa bersama walhi Jampi yang tergabung dalam aliansi peduli Karutla dan Kabut Asam menggelar aksi demonstrasi di depan pintu kantor Gubernur Jampi. Mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Jampi, Politeknik Stikba dan Stikes HAI. Sejumlah mahasiswa ikut menuntut pemerintah Provinsi Jampi segera menjelaskan persoalan Karutla dan Kabut Asam. Aksi diawali dengan lormat dari Simpang BI ke depan kantor Gubernur Provinsi Jampi. Para mahasiswa juga membagikan maskel gratis kepada pengguna jalan. Dalam orasinya mahasiswa mendesak pemerintah TNI dan anggota kepolisian untuk mempercepat proses pemadaman api. mahasiswa juga mendesak penegak hukum terhadap masyarakat dan perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Di sini memang kondisinya sangat memprihatinkan. Kita ketahui ada beberapa titik api yang ada di sana. Saya asli kecamatan Dedang, salah satu kecamatan yang ada di Tanjung Budi. Dan di kecamatan saya sendiri itu ada sekitar beberapa desa yang memang berbatasan langsung dengan lokasi penegak hutan. Asisten TIKO Bidang Administrasi Umum Seda Provinsi Jampi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jampi sangat mendukung dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Saat TIKO Tim Satgas Karutlam masih terus melakukan proses penanganan pemadaman api di beberapa lokasi di Provinsi Jampi. Selama mewakili pemerintah Provinsi Jampi mengapresiasi terkait dengan tuntutan mahasiswa, apalagi ini disuarakan dengan damai. Kami aspira apresiasi sekali terhadap masalah ini. Dan sesungguhnya itu dibantu, surten, ipolri, beserta pemerintah turun betul hampir setiap hari. Petugas peksilapangan sudah bekerja sesungguhnya. Cuma memang tidak mudah penanganan terkait kebakaran di lahan kampung. Asal Patahani, Cik TV, Gabak